Ini gorengan ala Jepang Siapa yang suka makan gorengan? Sebagai orang yang tinggal di Indonesia, mungkin sebagian besar sudah tidak asing dengan makanan satu ini ya. Gorengan memang begitu disukai oleh banyak orang, baik anak kecil maupun orang dewasa. Jenisnya pun ada bermacam-macam, yakni tempe mendoan, tau isi, bakwan, pisang goreng, singkong goreng, dan masih banyak lagi. Wah, banyak banget ya varian gorengan di Indonesia. Tapi ternyata, gorengan itu nggak cuma ada di sini saja lho. Di negara lain, juga punya gorengan yang juga bervariasi. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Yap, Jepang adalah salah satunya. Apakah kamu tahu tempura? Mungkin sudah banyak yang tahu jajanan satu ini, karena memang sudah banyak dijual di Indonesia. Tempura rupanya termasuk salah satu gorengan ala Jepang. Tapi, sebenarnya gorengan ala Jepang ini tidak melulu hanya tempura saja, teman-teman. Di Jepang sendiri, gorengan dikenal dengan sebutan agemono. Age itu artinya goreng. Nah, kalau agemono, sebenarnya bisa macam-macam isinya. Misalnya, daging, sayuran, bahkan seafood. Intinya ialah makanan yang nggak terlalu banyak kadar di kandungan airnya. Macam-macam kategori agemono. Agemono terdiri dari berbagai macam kategori. Kategori tersebut membagikan jenis gorengan berdasarkan karakteristiknya lho. Beberapa kategori diantaranya ialah koromo age, su age, kara age, dan kawari age. Koromo age adalah gorengan yang diculupkan ke dalam adonan yang basah terlebih dahulu. Kalau tempura sendiri, jenisnya termasuk ke dalam kategori koromo age. Selain itu, kaki age atau gorengan yang terdiri dari sayur-sayuran juga termasuk dalam kategori ini. Kalau su age adalah kompok kategori yang nggak menggunakan apapun. Sementara, kara age, yang merupakan gorengan yang sebelumnya diberi bumbu dan diberi tepung terlebih dahulu. Baru setelah itu digoreng. Nah, kalau kawari age sebenarnya mirip dengan kara age, tapi ditambahkan dengan balutan bahan kering. Untuk jenis ini, biasanya digunakan terigu untuk sedikit melapisi bagian makanan yang kemudian dilapisi dengan bahan-bahan seperti nori, lumpia, atau topeng goreng. Ada beberapa gorengan yang termasuk ke dalam kategori kawari age ini. Gorengan tersebut diantaranya ialah Wah, banyak juga ya aneka gorengan ala Jepang ini. Apakah teman-teman pernah mencobanya? Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo.yu! Terima kasih telah menonton!